Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu Leg Novel Tensei Sitara Slam, Data Ken, volume 18, chapter 1, part 2. Disini, kita akan diperlihatkan kelanjutan dari Walpurgis, dan rahasia dari kekuatan dominasi Mikael. Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Leon mengukapkan skill seri malangkatnya, para Demon Lord sangat terkejut sekali gitu pak. Dan ini merupakan masalah besar bagi mereka. Karena para Demon Lord lain tidak tahu harus berbuat apa, mereka semua terfokus pada Rimuru, seolah-olah menyerahkan masalah ini kepada Rimuru. Ini dikarenakan, Rimuru memiliki informasi lebih banyak tentang kemampuan dominasi Mikael. Karena itu, Rimuru akan mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Rimuru pun mengevaluasi pertarungan di labirin sebelumnya, dan mencari tahu sistem kerja dominasi Mikael. Rimuru juga bertanya kepada Gi, tentang kronologi pada saat Veldzard di dominasi. Rimuru ingin tahu bagaimana itu bisa terjadi. Gi pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Semua itu bermula di saat si bajingan Veldwee menerobos penghalang salju. Rain dan Mizari akan menghadapinya. Karena musuh sepertinya kuat, Gi ingin menghadapinya, dan di sisi Gi juga ada Veldzard. Akan tetapi, di saat Gi akan meluncurkan pukulannya, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Veldzard telah menghalangi pukulan Gi Crimson, dan pertempuran Veldzard melawan Gi Crimson pun terjadi. Dan itulah kronologi di saat Veldzard didominasi. Rimuru pun menyimpulkannya. Itu artinya, Veldzard dan Veldwee tidak melakukan kontak langsung. Mereka harus dalam jarak tertentu untuk mengganggu sirkuit kendali. Dari hasil rekaman labirin, sebelum Chloe didominasi, Veldwee berkata, Jadi begitu ya, lagi pula, Veld dan Nava sama menginginkan kemenanganku. Dan seketika itu, Chloe kehilangan kesadarannya, dan berhasil didominasi. Jadi intinya gini pak, mungkin saja, dalam jarak tertentu, Justice King Mikael mampu mendeteksi skill seri malaikat yang ada di sekitarnya. Oh iya, sebenarnya, Veldwee itu dipinjami sebagai kekuatan Mikael. Karena itu, Veldwee juga mampu menggunakan kemampuan dominasi Mikael. Dan ini juga terjadi pada Lieutenant Kondo dan yang lainnya, yang telah dipinjami berbagai macan kekuatan Mikael. Dan saat ini, para Demon Lord telah mencurigai Leon. Mereka bertanya-tanya, apakah Leon sekarang dalam pengaruh dominasi atau tidak? Untuk memastikannya, Rimuru pun bertanya, Leon, apakah kau merasakan sesuatu tentang dirimu sendiri? Leon menjawab dengan percaya diri, Aku tidak merasakan apa-apa, aku hanyalah aku, dan aku tidak merasa seperti sedang dikendalikan oleh siapapun. Rimuru memancing Leon dan mengatakan, Dengan kata lain, kekasihmu adalah aku kan? Leon seketika ngegas, dasar idiot, tentu saja kekasihku adalah Chloe. Aku bahkan tidak peduli padamu. Rimuru pun berkata, Oh, dia ternyata baik-baik saja. Tidak perlu diragukan lagi, itu adalah kepribadian Leon yang sebenarnya. Dan untuk memastikannya dengan pasti, Siel menyarankan untuk menggunakan Belzebub pada Leon dan menghancurkan sirkuit kendali. Itu adalah cara yang pasti. Tapi, Rimuru menolaknya dan ingin mempercayai Leon. Rimuru juga berkata, Kurasa, musuh masih belum mengetahui lokasi dari semua pengguna skill malaikat. The Gruel pun menjawab, Apa dasar yang kau miliki untuk membuktikannya? Rimuru menjawab, Dari hasil rekaman labirin, Rimuru menduga bahwa satu-satunya skill yang mereka ketahui adalah yang diberikan langsung oleh Velde Nava. Tetapi, jika skill itu diperoleh sendiri, Mereka mungkin tidak akan mengetahuinya. Kecuali, mereka berada cukup dekat terhadap target. Dengan begitu, Gi sepertinya merasa yakin. Dan pada akhirnya, Para Demon Lord pun mempercayai Leon. Tapi meskipun begitu, Leon masih harus diawasi. Gi pun mengatakan, Kepergian Dino tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi, Sekarang kita bertujuh yang ada di sini, Bisa dianggap berteman bukan? Dan, Aku pikir semua orang mengerti bahwa kita memiliki musuh jahat yang perlu kita tangani bersama. Dan, Inilah momen saat para Demon Lord telah bersatu, Dan bersama-sama memerangi musuh. Pada saat ini, Rimuru bertanya kepada Gi, Jadi, Apa yang akan kau lakukan terhadap Mikael? Gi menjawab, Tentu saja, Aku akan menghancurkannya. Ramiris tertawa dengan penuh semangat dan mengatakan, Ini saatnya, Menunjukkan pada mereka, Terbuat dari apa diriku? Entah itu Veltwee atau Mikael, Aku akan mengalahkan mereka, Dengan satu pukulan. Saat itu, Leon bertanya kepada Gi, Apakah kau tahu, Seberapa kuat musuh itu? Gi menggelengkan kepalanya, Yang kutahu hanya tujuh malingkat primordial. Termasuk Veltwee dan Nino, Dan Mikael yang telah menggantikan Rudra. Selain itu, Veldzar juga menjadi musuh sekarang. Dengan begini, Perang besar Tenma, Akan menjadi sangat sulit. D'Agruel pun berkata, Perang Tenma adalah perang melawan para malekat, Yang terjadi setiap 500 tahun atau lebih. Pada dasarnya, Itu adalah kemampuan Rudra untuk memagil malekat. Ruminas pun terkejut, Dan membentak D'Agruel. Jangan bicara mengkosong. Namun, Gi menghentikan Ruminas. Tenanglah Ruminas, Kata-kata D'Agruel adalah benar. Gi menjelaskan, Rudra memiliki skill Army of Angels Armageddon, Yang memungkinkan, Untuk memanggil pasukan malekat. Siklus aktivasinya, Itu setiap 500 tahun sekali. Namun, Karena malekat yang dipanggil tidak memiliki tubuh, Itu hanya bisa bertahan paling lama seminggu. Pada saat itu, Ada yang mengajal di pikiran Rimuru. Dan, Itu mungkin terhubung dengan rencana mantara terlarang milik Kazarem, Yaitu, Dimendiat Borsdai. Gi bertanya kepada Rimuru, Sepertinya, Kau punya sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, Aku akan mendengarkannya. Rimuru pun menjawab, Ini tentang Kazarem atau Kagari, Yang telah dikendalikan musuh. Tujuannya adalah, Untuk menciptakan Undead Elf. 60 ribu jiwa telah dikorbankan, Dan, Berhasil menciptakan 10 pasukan yang kuat, Yang setidaknya, Sekuat kelaymen. Dan, Yang ditakutkan Rimuru adalah, Malekat level tinggi yang dipanggil oleh Army of Angels Armageddon, Akan berenkernasi menjadi Undead Elf. Dan, Dengan menggunakan jiwa Undead Elf, Yang telah memiliki ego yang kuat, Sebagai intinya, Itu dapat menciptakan ras baru. Dan, Dengan menggabungkan kekuatan para malekat, Itu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Jadi intinya gini pak, Seperti yang kita tahu, Malekat yang dipanggil tanpa memiliki tubuh material, Itu hanya mampu bertahan sekitar seminggu. Rimuru pun berasumsi bahwa, Dengan kekuatan Kazarim, Musuh akan menciptakan sebuah wadah yang kuat, Untuk para malekat yang akan dipanggil Mikael nantinya. Mendengar hal itu, Gi dan para Demon Lord lainnya, Terdiam tak mampu berkata-kata. Itu adalah hal yang menakutkan. Ruminas berkata, Itu teori yang sungguh gila. Bahkan, Jika itu terjadi, Kau pikir dirimu bisa menangannya? Jika adik elf sekuat Klaiman mampu menahan kekuatan malekat superior, Itu akan membuat mereka sekuat true Demon Lord. Dan, Ditambah lagi, Velsar dan Veldrin, Juga telah berada di tangan musuh. Namun saat itu, Rimuru keceplosan. Rimuru mengatakan bahwa, Veldrin baik-baik saja. Semua orang pun terkejut. Sebenarnya, Rimuru bermaksud, Ingin menghasiakan hal ini. Tapi, Ini sudah terlambat. Rimuru terpaksa, Menjelaskan apa yang terjadi. Veldrin Sun telah melepaskan diri dari Ultimate Dominion. Dan, Sekarang dia tidak memiliki skill Ultimate Church King Raguel. Dia tidak perlu khawatir, Akan dikendalikan oleh Mikael lagi. Para Demon Lord lainnya, Sangat terkejut gitu pak. Kenapa bisa begitu? Dan, Apa yang sebenarnya kau lakukan? Rimuru pun menjawab dengan sederhana. Saat itu, Veldrin yang bertarung mati-matian denganku, Tiba-tiba tersadar selama pertempuran melawanku. Dia mengatakan, Bahwa, Charotik King Raguel telah berevolusi pada saat itu. Jadi gini pak, Rimuru saat ini, Sedikit mengubah cerita sebenarnya. Karena tidak ingin informasi tentang skillnya diketahui semua orang. Karena itu, Rimuru mengatakan, Bahwa, Veldrin telah mengevolusikan skill Ultimate-nya sendiri. Tapi, Fakta sebenarnya adalah, Rimuru telah melahap Veldrin. Dan, Siel telah mengevolusikan skill Veldrin yang telah menjadi skill Ultimate Divine Flame King juga. Pada akhirnya, Para Demon Lord mempercayai itu. Dan saat itu, Ghi bergumam. Kupikir skill Ultimate adalah puncaknya. Tapi, Aku rasa masih ada lagi yang harus dikembangkan. Rimuru berkata, Veldrin saat ini sedang melindungi pahlawan terpilih Masayuki. Karena Masayuki dan aku memiliki ikatan persahabatan, Jadi kami akan bekerja sama. Yang artinya, Veldrin telah berada di pihak Rimuru. Ghi berkata, Sungguh jarang ada orang yang mampu melawan True Dragon. Dan, Di antara para Demon Lord yang mampu hanyalah Rimuru, Ghi, Dan Milim. Lalu di urutan berikutnya, Mungkin saja ada Gruel. Dan pada saat itu, Milim ingin melaporkan sesuatu. Milim berkata, Sebenarnya, Obera dari tiga komandan Phantom Telah menawarkan diri Untuk bergabung denganku. Pertemuan itu diadakan secara rahasia. Jadi, Veldwee dan yang lainnya Seharusnya tidak menyadarinya. Jadi gini pak, Obera saat itu Memiliki cara berpikir yang berbeda dari Veldwee. Obera percaya, Bahwa Keinginan Veldanava sama adalah Untuk kebahagiaan putrinya. Maka dari itu, Daripada mencoba menghidupkan kembali Veldanava, Milim putrinya Harus dimahkotai Sebagai seorang dewa. Setelah mendengarkan laporan Milim, Rimuru dan Gi Merasa bahwa Milim mungkin telah ditipu. Tapi, Milim sudah memastikannya bahwa Obera tidak berbohong. Milim pun mengungkapkan apa yang diketahui tentang tugas Obera Yang memantau pergerakan Ivaraj, Si naga penghancur dunia. Karena ada kemungkinan, Ivaraj akan dibipaskan. Gi dengan wajah yang menakutkan mengatakan, Jika Ivaraj sebenar-benar kembali, Aku akan melawannya. Karena, Sudah lama sekali, Aku ingin mengalahkannya. Para Demon Lord pun tidak ada yang membatahnya. Kemudian, Percakapan kembali ke Obera. The Gruel bertanya kepada Milim, Tidak bisakah kau bertanya kepadanya Tentang situasi musuh saat ini? Milim menjawab, Aku sudah bertanya, Tapi, Obera belum mengetahui informasi tentang itu. Ini dikarenakan, Veldwey sangat berhati-hati. Obera juga tidak ingin Mengajukan pertanyaan kepada Veldwey. Karena, Itu dapat mengarah pada asumsi yang salah. Dengan kata lain, Obera tidak ingin dicoregai Veldwey. Veldwey adalah pria yang tajam. Dia tidak suka bahwa hanya berpikir terlalu banyak. Seperti lakukan saja apa yang diperintahkan. Rimur berkata, Untuk saat ini, Aku lebih cenderung mempercayainya. Jadi, Kurasa kita hanya akan menunggu informasi kepadanya. Semuanya pun setuju. Dan dengan ini, Para Demon Lord membuat daftar kekuatan musuh. Pemimpinnya adalah Mikael. Yang ada di bawah kendalinya adalah Veldzard. Lalu ada Veldwey. Kemudian Zalario. Dan ada juga Insektar yang pemimpinnya adalah Insektar di Zelandus. Lalu ada juga Dino, Pico, dan Gracia. Dan yang terakhir adalah, Para malaikat yang telah memiliki tubuh Undead Elf. Yang sepertinya, Dapat menyayangi kita. Dan, Yang lebih penting adalah, Leon tidak boleh sampai dikendalikan. Maka dari itu, Leon sangat dilarang berhadapan dengan Mikael ataupun Veldwey. Rimuru saat ini, Mengingat sesuatu. Bahwa, Mikael memiliki kekuatan kendali absolut yang disebut Regalia Dominion. Itu adalah dominasi mutlak, Atas pengguna skill ultimate seri Malekat. Tapi sebenarnya, Dengan Regalia Dominion, Mikael mampu mendominasi semua orang secara paksa. Ini sama seperti kasus Veldora, Kazarem, Zuki, Lieutenant Kodo, Dan lain-lain. Yang sejatinya, Bukan pengguna skill seri Malekat. Jadi gini pak, Perbedaannya adalah, Jika target bukan pemilik skill seri Malekat, Untuk dapat mendominasinya, Target harus dilemahkan terlebih dahulu. Ini sama seperti Veldora yang dilemahkan terlebih dahulu. Tapi, Jika target adalah pemilik skill seri Malekat, Maka, Dominasi dapat diaktifkan tanpa harus melemahkannya terlebih dahulu. Ini sama seperti Veldor yang tiba-tiba, Menyerang G. Crimson. Para Demon Lord pun sangat terkejut gitu pak, Dan bertanya kepada Rimuru, Bagaimana caramu membebaskan Veldora saat itu? Tapi, Karena Rimuru tidak ingin informasi skillnya diketahui, Rimuru berbohong dengan menjawab. Itu terjadi seperti halnya Veldin. Saat Veldora dikendalikan, Dan melawanku, Skillnya telah berevolusi. Dan karena itu, Dominasi dapat dipatahkan. Akan tetapi, Para Demon Lord pun sepertinya, Tidak percaya dan mencurigai Rimuru. Rimuru yang tidak ingin membebarkan informasi skillnya, Akan tetap diam. Ruminas pun berkata, Cukup, Kamu tampaknya tidak ingin berbicara. Dan, Kau mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dan, Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan, Sekian untuk pembahasan kali ini. Dan, Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga, Tentu saja di Warga Anime. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.